Udah, kebanyakan ngomong gue, coba. Jadi kakak Wowi, dari sudut pandang lu. Kita melihat. Kakak Wowi. Kakak Wowi gak pantas banget lu. Gak pantas ya. Gak pantas jadi kakak. Kangmas. Gak pantas jadi kakak dia. Jadi gue melihat. Bro, bro. Sesuatu yang fakta aja di lapangan. Fakta di lapangan, mereka menggunakan senjata. Itu AR-15. Very interesting. Kalau gue melihatnya dari kacamata itu. Wih, AR-15. Jadi kalau senjata M16 itu kalau nembak begini, jeder. AR itu begini nembaknya. Jadi. Ada terlatih. Nah. Untuk nahan, itu perlu pembiasaan. Iya, terlatih. Kalau bisa bayangin. Kalau harga peluru itu 3 dolar aja. Ini harga peluru, jedet ini. Ini angkat dari langit aja. Mereka harus pembiasaan dulu. Ini cerita menyerang pasukan elit Kopassus. Yang ada 30 orang. Yang kalau kali kedua. Total altogether 36 lah. Kekuatan mereka itu sama dengan 700 tentara. 720. 720 tentara. 36 kali 20. Iya, 36 kali 20. Kekuatan itu deh. Katakanlah mereka dengan 150 nih. Menyerang pasukan elit gitu. Itu kalau nembaknya begini. Ya nggak ada yang kena. Bener nggak? Iya. Berarti ada pembiasaan. Nggak mungkin nggak ada pembiasaan. Kalau nembaknya begini. Itu sakit di sini. Paling perang selongsong di sini. Udah selesai. Magazine berikutnya biru-biru loh. Oh gitu ya? Iya, hampakannya. Jadi waktu dia menyerang dan menang. Kita bilang, siapa yang melatih mereka? Itu pertanyaan ini. Kalau mereka ini semua dilatih. Berapa lama mereka pembiasaannya? Siapa yang membiayai peluru? Paktu diduga dilatih? Udah pasti. Pasti. Dan kedua, biaya siapa yang beliin peluru? Persediaan. Oke. Ini sudah berang ini. Waktu pelatihan doang ini. Bener nggak? Terus AR-15. AR-15, kenapa nggak M-16 seperti biasa buatan Colt? AR-15 bukannya Arma Light. Gitu ya? Pabriknya. Arma Light pabriknya di Arizona. Di Phoenix Arizona. Gue begitu kata Phoenix Arizona. Kepala gue langsung, hmm. Karena Freeport. Pemiliknya adalah McMoran. McMoran adanya di Phoenix Arizona. Merah. Kalau gue ingatnya Kiyosaki bro. Oke. Apakah ini correlated? Bener nggak? Cucokologi. Cucokologi. Bener. Tapi kan perlu dong kita. Perlu. Karena data ini ada data lapangan. Kita melihat. Ini ada hubungannya nggak? Apakah mereka... Karena mereka kita tahu. Di dalam pembukuan cadangan emasnya Freeport sudah dibukukan sampai 2037 sesuai kontaknya. Toto dipotong sekarang di tengah. Apalagi ada rencana pemerintah untuk menaikkan saham 10% Pemurut ya. Itu kan berarti di tengah Amerika sedang bangkrut. Wah, makin jadi masalah. Itu poinnya yang mau dibicara. Nah, McMoran adalah penghasil pajak terbesar PAD-nya. PAD-nya Arizona. Terganggu. Berkepentingan lah. Karena mereka tuh negara bagian loh. Amerika tuh bukan negara bagian. Mereka tuh punya kebijakan sendiri juga. Jadi mereka bilang dulu senatornya McCain. Kita tahu war hero. Sekarang... Dan itu mengawal khusus Freeport gitu ya. Saya pikir ini gak bercanda ini. Apakah ini adalah akibat dari sebuah kebodohan keputusan kebijakan beberapa tahun yang lalu? Saya gak tahu nih. Kalau bodoh sih enggak. Keputusannya benar. Tapi namanya keputusan itu harus dijaga dari semua aspek itu. Itu mungkin gak kejaga. Iya kan ini. Jadi secara economic approach mungkin benar. Iya. Karena kita rugi nih kita mau ambil. Tapi dia melihatnya dari terlalu dari economic approach. Sehingga yang lain tidak. Terima kasih telah menonton.